Assalamualaikum, hai semua, kali ini aku mau bikin cheese bread versi ekonomis tanpa cream cheese tapi untuk rasa creamnya tetap super ngeju, gak kalah sama cheese bread yang menggunakan cream cheese perpaduan antara roti yang super lembut, cream keju dan topping keju yang melimpah membuat cheese bread ini terasa premium nah yang mau tau gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai bye, untuk bahannya disini aku pakai 250 gram terigu protein tinggi selanjutnya aku tambahkan 3 gram ragi 45 gram gula pasir 15 gram susu bubuk 1 gram bread improver 30 gram room butter dan 3 gram garam, bisa juga diganti dengan margarin tapi untuk membuat roti aku lebih suka menggunakan room butter supaya hasil rotinya wangi 1 butir telur ukuran kecil dan terakhir aku tambahkan 100-120 ml air es, bisa juga diganti dengan susu cair langsung aja ini akan aku uleni dengan speed nomor 1, hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis kurang lebih selama 2 menit dan setelah 2 menit diuleni, nah ini adonannya udah menggumpal atau setengah kalis, langsung aja aku naikkan speed mixernya di nomor 2 lalu lanjut uleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 13-15 menit dan setelah 13 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis elastis atau kalis maksimal nah untuk adonan roti disarankan harus sampai kalis maksimal supaya rotinya bisa lembut sampai berhari-hari dan seratnya halus langsung aja aku cek kekalisannya, nah seperti ini adonannya udah kalis selanjutnya adonannya aku pindahkan ke alas kerja dan jangan lupa alas kerjanya diolesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis supaya nggak lengket nah ini adonannya aku padatkan atau bulatkan supaya nanti ketika proses menimbang dan membagi-bagi adonannya tidak cepat mengembang dan sekarang adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 50 gram nah ini semua adonannya udah selesai selesai aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 50 gram aku dapat 10 buah langsung aja adonannya aku rounding atau bulatkan nah kurang lebih seperti ini selanjutnya ini akan aku masukkan ke dalam cup roti dan lakukan hal yang sama hingga selesai nah ini semua adonannya udah selesai selesai aku bulatkan selanjutnya ini akan aku proofing selama satu jam nah ini aku proofingnya di dalam box plastik tapi kalau misalkan tidak ada box plastik bisa juga cukup ditutup dengan serbet bersih maupun plastik dan setelah satu jam di proofing nah ini adonannya udah mengembang dua kali lipat dan udah siap untuk dipanggang nah ini adonannya aku tata dulu di atas teflon sebelum dipanggang ini mau aku kuas dulu menggunakan air biasa aja air putih tapi kalau misalkan kalian mau menguasnya dengan susu cair itu lebih baik dan disini sebelumnya sudah aku panaskan oven selama 15 menit langsung aja aku masukkan adonan rotinya ke dalam oven dan ini dipanggang dengan suhu 175 derajat menggunakan api atas bawah selama 13-15 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing dan setelah 14 menit di proofing nah ini rotinya udah mateng langsung aja akan aku keluarkan dari dalam oven dan untuk sisa adonan yang mengantri aku simpan dulu di dalam kulkas supaya adonannya tidak over proofing dan ini dia hasilnya selagi panas ini mau aku kuas dulu permukaannya dengan room butter bisa juga diganti dengan margarin supaya permukaannya glowing dan lebih moist dan setelah semua rotinya selesai diolesi dengan room butter selanjutnya ini akan aku diamkan dulu hingga benar-benar dingin sebelum aku beri isian sambil menunggu rotinya dingin aku mau bikin isiannya dulu dari 150 gram buttercream selanjutnya aku tambahkan satu bungkus keju spread atau keju oles lalu ini akan aku aduk menggunakan whisker hingga tercampur rata dan lembut nah ini udah tercampur rata dan juga lembut ini tuh enak banget krimnya super ngeju gurih manis pokoknya mantap dan sekarang kembali ke rotinya nah ini rotinya akan aku lubangi menggunakan gunting untuk nanti disemprotkan krim kejunya selanjutnya aku mau semprotkan krim kejunya ke dalam roti hingga penuh bahkan hingga keluar dan lakukan hal yang sama hingga selesai dan setelah semua rotinya selesai diberi isian krim keju selanjutnya ini krim kejunya akan aku ratakan ke seluruh permukaan roti dan terakhir ini akan aku beri topping keju cheddar parut hingga menutupi seluruh permukaan rotinya nah ini dia cheese bread versi ekonomisnya udah jadi ini tuh rasanya enak banget super ngeju krimnya juga pokoknya enak banget semoga videonya bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati